Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun dimanapun My bro, my sis Everyone, every time, everywhere you are Menyaksikan kembali tayangan Fandi Orami kembali Kali ini sebelah saya Dia di markas seorang komika Dia juara 3, suca 4 Dan salah satu panutan Dimana kita sangat bangga dan salut dengan perjalanan hidup beliau Dia juga sama dengan kita Selang anak rantau Berbeda pulau Dan juga di luar pulau Seorang Pengembara perantan asa Kalimantan Yang membanggakan Kalimantan Ebel Kobra Halo, my sister, my everybody My Pelawak-pelawak tunggal, my Ngomong sama siapa, Pak? Ngomong sama siapa, Pak? Itu tanda gak lucu Oh, gak lucu Oke Kita bukan lucu, Pak Kita mau nanya-nanya Saya pengen lucu Bang 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 oke di vlog kali ini kita ada di daerah Tangerang di markasnya rumahnya Ebel ya berapa bulan kita ketemu ya sejak sebelum korona gua nggak bisa lu tanya sama Ebel iya bisa jadi waktu itu ada orang gila lewat dalam rangka apa nih dalam rangka pertama kita silaturahmi karena silaturahmi itu pembukaan pintu semuanya jadi dengan kita silaturahmi akhirnya mobil telepon belakang lewat pinnya datang orang sana terima kasih RISPO bukan yang ke lu enggak sinapannya takutnya orang sana yang kedua orangnya kita datang ngasih menjalin teman-teman lagi orang-orang nggak ada karena disini tempat Ebel ini bisa dikatakan kompleknya para komika yang terdekat ada berapa komika Google Adsense kan tapi yang udah seharusnya bilang aja mau cari ping Google Adsense lima ya ya mt atau tono gen sri gen gue merupakan dari sipan antarispok di posisi kantor besi poir ada satu tempat khusus bar berata untuk Google Adsense banyak orang jadi lima jadi kalau misalnya punya kita nggak nyampe-nyampe tapi udah lewat waktu kita luara tiga sucapat hanya ke situ nah lu kenapa kalau mau ngajuin lagi sekarang kegiatan apa aja nih bro? ya kegiatan saya makan bang ya itu pasti kalau nggak makan kita robot waduh dia kan dicas bukan sekali tuh salah alamat bang gimana pas salah alamat gue langsung ngajuin lagi inilah ciri khas dari Ebel ya buru-buru ngajuin lagi dimana ular berbisa lidahnya udah mulai langsung gue gue harus sibukkan abang sekarang nggak ngobak macem-macem dan penting ada pemasukan karena di dalam suasana seperti ini kita harus bersyukuri apa kita dapat bang kesel ya sama korona jangan kita nikmatin aja apa ngunci sama korona? tidak kita nikmatin aja mbak siapa? karena kalau kita sesali inilah kehidupan jalanin aja karena bad day pasti berlalu iya lupa dulu tanya kosemana-kosemana ya hari jelek oh iya ini sih bener sih cek disitu aja wah terlalu meninggi nih paling kalau bisa sayang selalu sama ente saya selalu sama ente ente? ente bagi pakai apa tuh? di kepala tuh? bagi sakit kepala iya karena jaman sekarang ini kita itu kirain salon pas itu ini kan buat perwakilan orang-orang yang luar sana kenapa itu? sakit kepala mikirin utang mikirin kontrakan cicilan motor anak sekolah bayar kuota hutang di warung dan lain sebagainya benar karena Allah itu sudah ngasih bang ke segi itu sudah diantar sama Tuhan iya iya pentingnya kita punya kaki punya tangan terus lah berusaha karena dari perusahaan itu perjuangan itu tidak akan menghasilkan benar jadi kalau lu misalkan masih berjuang dan masih berjuang belum dapat-dapat juga yang apa yang inginkan tapi ini kuburan masih banyak kenapa kuburan? mati aja mas kerja keras bang kerja keras kerja cerdas kerja tuntas kerja ikhlas kerja tuntas kerja keras kerja keras kerja ikhlas kerja tuntas kerja cerdas kerja tuntas kerja keras itu ketika menangis Tiba-tiba ada impaknya untuk sementara kita akhir hidup obrolan yang gak jelas ini. Karena kan semua orang, jangankan orang-orang di luar sana. Para komikas Niman pun mengalami hal yang sama. Betul tau kan artinya, betul kan? Iya, karena banyaknya job-job yang dipending, job-job yang ditolak. Konser-konser show yang ditolak. Dan akhirnya kita di rumah aja. Yang pertama itu hampir 4 juta. Adalah sedikit-sedikit, kita pilih. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi berjaki. Bisa, bisa, bisa. Oke, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are. Dua kali tadi. Oke, gimana tadi? Oke, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are. Bagaimana artinya? My brother, my sis, artinya itu buat saudara-saudaraku. Everywhere, every time, and everywhere you are. Everyone. Setiap orang yang lihat, setiap tempat dia berada, dan setiap waktu. Karena dia menontonnya setiap waktu dimanapun. Everyone, setiap orang, everywhere, dimanapun dia berada. Tapi tadi, jam berapa pun. immer tambah satu-saudari kalau gut.